10 Hal Yang Wajib Kamu Ketahui Sebelum Usia 17 Tahun Yang pertama, Pilihan Pendidikan Lanjutan Sebelum mencapai usia 17 tahun, penting untuk memahami berbagai pilihan pendidikan lanjutan setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Kenali perguruan tinggi, program pelatihan, atau jalur karir yang sesuai minat dan tujuan. Yang kedua, Keterampilan Akademis dan Ujian Perguruan Tinggi. Pahami keterampilan akademis yang diperlukan untuk berhasil dalam ujian perguruan tinggi seperti SAT atau ACT. Persiapkan diri untuk menghadapi tes dengan belajar secara teratur dan memahami strategi tes. Yang ketiga, Pengalaman Kerja dan Magang. Eksplorasi pengalaman kerja atau magang di bidang yang diminati. Ini memberikan wawasan langsung ke dunia pekerjaan dan membantu membentuk pemahaman tentang karir yang diinginkan. Yang keempat, Pengelolaan Keuangan Lebih Lanjut. Tingkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan lebih lanjut, termasuk perencanaan anggaran yang lebih kompleks, investasi, dan memahami konsep keuangan yang lebih tinggi. Yang kelima, Kesehatan Mental dan Coping Strategis. Pahami pentingnya kesehatan mental dan pelajari strategi coping untuk mengatasi stres dan tekanan. Cari dukungan ketika diperlukan dan kembangkan kebiasaan kesehatan mental yang positif. Yang keenam, Pengembangan Soft Skill. Fokus pada pengembangan keterampilan soft seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama. Keterampilan ini sangat dihargai di dunia pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, Pengelolaan Waktu yang Efektif. Per dalam keterampilan mengolah waktu, termasuk perencanaan jangka panjang dan pendek. Ini membantu mencapai kesimbangan antara kehidupan akademis, sosial, dan pribadi. Yang keelapan, Pilihan Karir yang Spesifik. Jelajahi pilihan karir yang lebih spesifik dan pahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir tersebut. Konsultasi dengan profesional dalam bidang yang diminati dapat memberikan panduan berharga. Yang kesembilan, Keterampilan Pengambilan Keputusan. Kembangkan Keterampilan Pengambilan Keputusan yang Matang, termasuk mempertimbangkan konsekuensi dan proyeksi jangka panjang. Ini membantu dalam membuat keputusan yang bijak dan terinformasi. Yang kesepuluh, Partisipasi dalam Kegiatan Ekstrakulikuler. Terus aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler yang menarik minat. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan minat pribadi, tetapi juga menambah nilai untuk aplikasi perguruan tinggi atau peluang pekerjaan.